Risala Rafat, The Fed mengungkapkan Amerika Serikat terancam resesi tahun ini akibat krisis perbankan. Meskipun Wakil Ketua Pengawas Komite Pasar Terbuka Federal, Michael Barr, mengatakan sektor perbankan secara umum masih sehat dan tangguh. Namun risala tersebut memperingatkan dampak ekonomi yang akan terjadi dari kegagalan Silicon Valley Bank dan bank lainnya. Para penjabat The Fed pun memperkenalkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023 hanya sebesar 0,4 persen. Sebelumnya krisis yang terjadi pada perbankan di negeri Paman Sam tidak terlepas dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menahan laju inflasi di target 2 persen.